Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Nah, kali ini Donin dan juga ayah ingin pergi ke supermarket karena ibu menyuruh Donin dan ayah untuk membeli beberapa perlengkapan rumah tangga. Dan mereka membawa uang sekitaran Rp70.000. Di rumah, ibu sudah memperkirakan kira-kira harga sambun sekitaran Rp2.000, harga pasta gigi Rp4.000, harga sebotol sampo sekitaran Rp15.000, dan harga panci adalah Rp50.000. Nah, sekarang kita lihat ketika sudah disampai kasir, Donin dan juga ayahnya melihat bahwa sesungguhnya harga sebuah sabun itu sekitaran Rp1.950. Kemudian harga pasta gigi Rp4.200, dan harga sampo Rp14.900, sedangkan harga panci adalah Rp46.700. Nah, total belanja ayah dan Donin yaitu Rp67.750. Nah, tadi kita bandingkan bahwa ibu sudah memberikan uang sekitaran Rp70.000, dan ternyata perkiraan ibu ternyata benar bahwa dari uang Rp70.000 cukup untuk membeli belanjaan sekitaran Rp67.750. Nah, anak-anak, inilah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yaitu terkait dengan taksiran. Taksiran disebut juga dengan perkiraan, dan juga sering disebut juga dengan pembulatan. Nah, taksiran itu dan pembulatan tadi adalah yang dimaksud dengan bilangan yang mendekati. Dan biasanya disimbolkan dengan tanda seperti, sama dengan, namun sedikit ada belokan seperti huruf S tapi mendatar. Ini merupakan tanda kira-kira sama dengan, itu kalau dibaca. Nah, pokok pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai taksiran bilangan cacah. Nah, kemudian, yang kedua kita akan membahas mengenai taksiran bilangan pecahan. Taksiran bilangan cacah. Nah, taksiran bilangan cacah ini ada taksiran atas, dan juga ada taksiran bawah. Nah, langsung saja kita praktekkan ke sebuah soal. Seandainya ada soal 12 ditambah 76. Kira-kira berapa ya hasil taksirannya? Nah, jika anak-anak ingin mentaksir sebuah bilangan ketaksiran atas itu, artinya membulatkan semua suku dalam operasi hitung ke dalam pembulatan tertentu yang ada di atasnya. Seperti contoh, 12 dibulatkan ke atas menjadi 20, 76 dibulatkan ke atas menjadi 80, Jadi, taksiran 12 ditambah 76, kira-kira sama dengan 20 ditambah 80, sama dengan 100. Nah, itu jika anak-anak menaksir ke atas. Sedangkan, jika taksiran ke bawah, ini artinya membulatkan semua suku dalam operasi hitung ke dalam pembulatan tertentu yang ada di bawahnya. Seperti contoh, 12 dibulatkan ke bawah menjadi 10, 76 dibulatkan ke bawah menjadi 70, jadi taksirannya adalah 12 ditambah 76, kira-kira sama dengan 10 ditambah 70, sehingga hasilnya adalah 80. Nah, sudah bisa membedakankan antara taksiran ke atas dan juga taksiran ke bawah. Nah, taksiran bilangan cacah juga ada taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik ini adalah dilakukan dengan membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan. Nah, kalau tadi taksiran ke atas dan ke bawah itu tidak menggunakan aturan pembulatan. Kalau sekarang, kita akan belajar menggunakan aturan pembulatan. Bagaimana sih aturan pembulatannya? Nah, pembulatan bilangan adalah kegiatan mengubah suatu bilangan menjadi lebih sederhana. Nah, pembulatan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pembulatan ke puluhan terdekat, ada pembulatan ke ratusan terdekat, ada pembulatan ke ribuan terdekat. Untuk yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, anak-anak harus mengerti dulu ketentuan dan paham akan ketentuannya jika pembulatan ke puluhan terdekat patokannya adalah satuannya. Nah, jika bilangan satuannya yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4, maka satuannya berubah jadi 0 dan angka di depannya tetap. Sedangkan jika 5, 6, 7, 8, dan 9, maka satuannya berubah jadi 0 dan angka di depannya ditambah 1. Nah, langsung saja kita ke soal ya. Contoh, 12. Nah, sekarang kita lihat satuannya adalah 2. Kemudian, 2 ini termasuk bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka dari itu, hasilnya adalah jika kita bulatkan, satuannya berubah jadi 0 dan bilangan depannya tetap 1 karena 1 ini merupakan ke bawah dia. Nah, sekarang seandainya ada 36. Nah, perhatikan satuannya. Satuannya adalah angka 6. Maka depannya, angkanya harus ditambahkan 1. Pertama, kita buat dulu 0 pasti satuannya. Kemudian, 6 itu sudah berubah dibulatkan ke depan ditambah 1. Jadi, sehingga hasilnya adalah 40. Dan selanjutnya, 49. Nah, sekarang kita lihat angka satuannya 9. Kalau dibulatkan, angka 9 ini ketentuannya harus ditambahkan angka depannya 1. Sehingga satuannya berubah jadi 0, puluhannya 4 ditambah 1. Sehingga hasilnya 50. Nah, itu untuk pembulatan ke puluhan terdekat dengan menggunakan patokan yaitu satuan. Nah, selanjutnya, pembulatan ke ratusan terdekat. Ketentuannya adalah patokannya adalah puluhan. Jika 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka di depannya tetap. Sedangkan jika bilangannya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka di depannya ditambahkan 1. Contoh soal. 125. Nah, sekarang patokannya bukan lagi di satuan kita lihat, tapi kita lihat di puluhannya. Nah, perhatikan angka 2. Ini merupakan puluhannya. Nah, sekarang kita tuliskan tetap satuan yang puluhannya yaitu 0, 0. Sedangkan karena 2 ini termasuk bilangan, maka termasuk bilangan dengan ketentuan yang 0, 1, 2, 3, 4, maka dari itu bilangan di depannya tetap sehingga menghasilkan 100. Nah, contoh yang kedua, 395. Patokannya adalah 6. Nah, setelah diubah, tetap kita buat dulu 0 ini 2 kali karena merupakan bilangan ratusan, kemudian 6 ini ternyata lebih. Sehingga harus kita tambahkan 1, sehingga hasil depannya yaitu 400. Contoh selanjutnya adalah 481. Kita lihat puluhannya. Nah, ternyata 8. 8 termasuk ketentuan yang kedua, yang di mana di depannya ditambah 1. Kita buat seperti biasa, 0, 2 kali yang merupakan ratusan, dan 8 itu dibulatkan menjadi 1 ke depan ditambah, 4 tambah 1 yaitu 5. Nah, bagaimana sudah mulai mengerti bukan tentang pembulatan ke ratusan terdekat? Selanjutnya adalah pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, ketentuannya sendiri adalah patokannya dilihat dari ratusannya. Jika bilangan ratusannya yaitu bilangan 0, 1, 2, 3, dan 4, maka di depannya tetap. Jika 5, 6, 7, dan 8, dan 9, maka di depannya ditambah 1. Contoh soal, ada sebuah bilangan 4.125. Nah, kita lihat patokan ratusannya, berarti bilangan 1. Nah, 1 ini termasuk bilangan yang dengan ketentuan yang pertama, yaitu di depannya tetap. Berarti kita buat dulu 0, 3, karena ini merupakan ribuan, kemudian tetap di angkanya tidak berubah menjadi 4.000 kalau dibulatkan. Selanjutnya, 2.365, kita lihat ratusannya. Kemudian, karena ini termasuk ketentuan di atas, jadinya kita tambahkan 0, 3, 2, dan tetap. Nah, selanjutnya, contoh yang terakhir, 6.781. Kita perhatikan ratusannya, 7 ternyata, maka akan di depannya ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 7.000. Nah, bagaimana jika penaksiran hasil operasi hitung? Nah, sekarang disajikan soal, taksirlah hasil penyumlahan 4.132 ditambah 1.456, kira-kira sama dengan berapa? Nah, jika disajikan soal, anak-anak harus memperhatikan contoh soalnya tersebut. Nah, perhatikan kalau misalkan penaksirannya diminta untuk ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, ataukah ke ribuan terdekat. Nah, seandainya kalau diminta soalnya menaksir ke puluhan terdekat, maka jawabannya seperti ini. 4.132 kita perhatikan, sehingga dibulatkan menjadi 4.130, 1.456 dibulatkan menjadi 1.460, sehingga mendapat hasil sekian. Nah, jika ratusannya, berarti patoknya sama, kita gunakan puluhannya. Jadi, sehingga hasilnya 4.100 ditambah 1.500 sama dengan 5.600. Dan jika ditaksir ke ribuan terdekat, maka dari itu kita lihat ratusannya, sehingga 4.132 dibulatkan menjadi 4.000, 1.456 dibulatkan menjadi 1.000, sehingga mendapat hasil 4.000 ditambah 1.000 sama dengan 5.000. Nah, anak-anak, jika sekali lagi ibu guru sampaikan, kalau misalkan ada soal, perhatikan dulu, mau ditaksir ke puluhan kah, atau ke ratusan terdekat, ataukah ke ribuan terdekat.